Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Rubiati KPI Apa kabar Bapak Ibu Guru? Dalam video kali ini Rubiati KPI akan menjawab salah satu pertanyaan di kolom komentar pada video sebelumnya yang terkait dengan pengajuan SK4C setelah keluarnya PAK terkait dengan ditetapkannya angka kredit integrasi Bapak Ibu Jadi ditanyakan PAK-nya sudah keluar tetapi belum turun SK4C sementara sudah diperlakukan integrasi maka apa yang harus dilakukan? Mendasar dari surat edaran Kepedikbud Ristek Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan perihal mekanisme penyesuaian angka kredit konvensional ke angka kredit integrasi Bapak Ibu termasuk bagi pejabat fungsional guru maka dari edaran ini kita bisa langsung melihat di poin yang keempat Bapak Ibu disini dinyatakan bahwa pejabat fungsional guru dan pejabat fungsional pengawas sekolah Ahli Madia yang memiliki tangkat pembina tingkat 1 golongan ruang 4B ke atas di lingkungan instansi pusat dan daerah dan seluruh pejabat fungsional pamung belajar dan pejabat fungsional penilai melakukan penyesuaian angka kredit secara mandiri Bapak Ibu jadi Bapak Ibu yang sudah golongan 4B ke atas harus melakukan penyesuaian angka kredit dari konvensional ke angka kredit integrasi secara mandiri yaitu dengan menggunakan aplikasi simpakin Bapak Ibu atau sistem informasi penyesuaian angka kredit integrasi yang disingkat dengan simpakin untuk proses penyesuaian angka kredit konvensional ke angka kredit integrasi ini Bapak Ibu harus dilakukan secara mandiri oleh Bapak Ibu guru yang sudah golongan 4B ke atas paling lambat tanggal 31 Desember 2023 nah apa syaratnya harus kita siapkan untuk kita bisa melakukan proses penyesuaian angka kredit konvensional ke angka kredit integrasi melalui simpakin Bapak Ibu nah untuk hal-hal yang harus Bapak Ibu siapkan sebelum mengakses simpakin Bapak Ibu mendasar dari pedoman penyesuaian angka kredit konvensional ke angka kredit integrasi ada dua hal yang harus Bapak Ibu siapkan ini Bapak Ibu harus disiapkan yang pertama adalah pak atau hapak Bapak Ibu dilegalisir kemudian yang kedua adalah pakta integritas yang sudah ditanda tangani Bapak Ibu nah seperti apakah contoh format pakta integritasnya seperti inilah Bapak Ibu format pakta integritas jadi saya yang bertanda tangan di bawah ini nama, nomor induk kependudukan, jabatan, pangkat golongan, dan instansi tempat bekerja kemudian di bawah adalah tanda tangan dari Bapak Ibu kemudian jangan lupa ada matre 10 ribu nah seperti inilah Bapak Ibu bentuk dashboard dari simpakin Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu akses jadi sekali lagi Bapak Ibu bagi Bapak Ibu guru yang sudah golongan 4B ke atas maka secara mandiri harus melakukan penyesuaian angka kredit konvensional ke angka kredit integrasi melalui aplikasi simpakin Bapak Ibu nah sebelum mengakses simpakin ini Bapak Ibu bisa menyiapkan 2 persyaratan yaitu yang pertama adalah pak terakhir Bapak Ibu atau hak pak terakhir Bapak Ibu yang sudah dilegalisir kemudian yang kedua adalah pakta integritas yang sudah ditanda tangani dengan matre 10 ribu rupiah nah kita klik login Bapak Ibu nah seperti ini nanti Bapak Ibu yang harus dimasukkan adalah username-nya berupa nomor induk pegawai kemudian untuk password-nya adalah 8 digit dari nomor induk pegawai Bapak Ibu semua nanti baru klik login setelah itu Bapak Ibu bisa mengikuti seluruh langkah-langkah dari yang ada di simpakin demikianlah Bapak Ibu jawaban rupiah 3 PAI dari salah satu komentar yang ada di video pengajuan SK 4C setelah keluarnya pak sementara diperlakukannya penetapan angka kredit integrasi jadi sekali lagi kesimpulannya Bapak Ibu bagi Bapak Ibu guru yang sudah berada di golongan 4B ke atas maka secara mandiri wajib melakukan penyesuaian angka kredit konvensional ke angka kredit integrasi melalui aplikasi simpakin semoga bermanfaat terima kasih sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh